Ini adalah hari terakhir kelas 6 dan hanya ada beberapa detik tersisa sebelum bel terakhir berbunyi dan sekolah resmi libur untuk musim panas. Seorang gadis 11 tahun yang bersemangat duduk di mejanya mengayunkan kakinya untuk mengantisipasi dan melihat jam. Segera dia akan memiliki 3 bulan kebebasan yang mulia, tapi yang lebih penting dia dapat menerima janji yang mengubah hidup ibunya. Mereka membuat kesepakatan ketika mereka pindah ke kota baru ini, jika dia bisa lulus kelas 6 dengan nilai A dan komentar yang baik dari gurunya, dia akhirnya bisa mendapatkan hewan peliharaannya sendiri. Ada beberapa ketentuan tentu saja, hewan peliharaan tidak boleh terlalu besar, tidak bisa membuat banyak suara dan sesuatu yang bisa dia rawat sendiri. Itu kerja keras, tapi dia bekerja keras, belajar keras dan bahkan menemukan guru les matematika. Waktunya sekarang, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Bel terakhir tahun ini berbunyi dan kelas bersorak-sorai, musim panas di sini. Dia memasukkan buku-bukunya ke dalam tasnya dan berlari keluar pintu begitu cepat sehingga dia hampir tidak menangkap kata-kata perpisahan gurunya. Semoga liburan musim panas kalian menyenangkan semuanya. Aula dibanjiri oleh anak-anak yang bergegas, menuju bus, mobil orang tua mereka, atau perjalanan pulang terakhir mereka di tahun ajaran. Dia ada di sana bersama mereka. Janji hari ini memberikan langkah ekstra di langkahnya. Banyak wajah di aula yang masih asing, setelah setahun menjadi anak baru di kota, dia tidak mendapatkan banyak teman, tapi itu tidak penting sekarang. Dia akan mendapatkan teman istimewa hari ini, sesuatu yang bisa dia pelihara, mainkan, dan tidak perlu khawatir untuk membuatnya terkesan. Itu hanya berjalan kaki singkat ke toko hewan peliharaan, dan kemudian berjalan kaki lebih pendek ke rumahnya. Saat dia berjalan ke trotoar, matahari menyinari wajahnya yang tersenyum. Gadis itu membiarkan pikirannya mengembara. Hewan peliharaan seperti apa yang harus dia dapatkan? Sekor anjing perlu diajak jalan-jalan. Itu mungkin terlalu banyak pekerjaan. Sekor ikan? Mungkin, tapi kamu tidak bisa bermain dengan ikan. Kamu tidak dapat bermain dengan ikan, atau setidaknya ikan tidak akan senang jika kamu mencobanya. Dia ingat tanam tula peliharaan yang pernah dimiliki tantenya yang eksentrik, dan dia merinding. Tidak laba-laba, pasti tidak. Dia menginginkan sesuatu yang ramah, sesuatu yang cukup kecil sehingga ibunya tidak akan mengeluh. Tapi, sesuatu yang bisa dia peluk dan benar-benar terikat dengannya. Apapun itu, dia akan menjaganya dengan baik. Perjalanan terasa jauh lebih lama dari itu. Penantian merenggangkan menit hingga terasa seperti bejam-jam. Dia melihat papan dalam bentuk anjing bermain dengan bola dan jantungnya berletak kencang. Dia sudah sampai di toko hewan peliharaan. Di dalam, ada banyak sekali pilihan. Dia berjalan melalui bagian reptil, menekan wajahnya ke kaca tank yang menampung iguana, ular licin, kada kecil yang melesat dengan ekor berwarna cerah. Di dekatnya ada katak pohon hijau gemuk, dan jari kaki bergelombang dengan mata besar berair. Dia berhenti sejenak pada ikan, terpikat oleh warna-warna cerah mereka, dan berbagai bentuk dan ukurannya mengejutkan. Tapi ikan adalah hewan peliharaannya membosankan pikirnya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan ikan? Dia melanjutkan. Melihat anak kucing berbulu halus, mereka bermain-mainan berguling-guling di atas satu sama lain, mengibaskan eor mereka, dan merengangkan cakar rambut mereka. Mereka mengemaskan dan hatinya meleleh. Tapi kemudian dia berpikir untuk mengambil kotak pasir kotoran dan memutuskan untuk pindah. Ada hamster roli-poli, dan tikus yang tampak ramping, tikus putih kecil dengan mata merah muda, dan gerbil yang berjalan di atas roda. Tiba-tiba sebuah tanda menarik perhatiannya. Hewan peliharaan eksotis. Bunyinya, apa yang ada di sana? Dia berjinjit ke bagian itu hampir merasa seperti dia, masuk ke suatu tempat yang tidak seharusnya. Ada musang yang bergoyang-goyang dan bermain dengan bola, cincila berbulu halus yang terlihat sangat mewah dan lembut sangat disentuh. Sugar glider kecil mengintip dari kantong kain dengan mata lebar. Bahkan ada sigung yang mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu. Tapi tidak ada yang terasa benar. Tidak satupun dari hewan peliharaan ini yang sepertinya harus dia bawa pulang. Kemudian dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang aneh. Jeretan paket kartun kecil ditutupi dengan teks kartun yang mengundang. Mengiklankan sesuatu yang disebut hewan peliharaan custom, dia mengambil salah satu paket dan membaca deskripsinya. Kedengarannya tidak mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Beli saja telur kemasan ini, letakkan di mana saja di rumahmu dan hewan peliharaan yang cocok akan menetas. Ini akan menjadi jenis hewan peliharaan yang kamu butuhkan. Dia mencari catakan yang bagus, sesuatu yang mungkin menunjukkan bahwa ini adalah mainan atau semacam lelucon. Tapi itu terlihat nyata. Mungkinkah? Dengan malu-malu, gadis itu mengambil salah satu paket kekasir. Karyawan itu memindahnya tapi tidak ada kode barang. Apakah kamu membawa ini bersamamu? Kasir bertanya, dia menggaringkan kepalanya. Oke, kami tidak menjual ini. Jadi, saya rasa kamu bisa mengambilnya? Mata gadis itu melebar. Betulkah? Dia bisa memilikinya secara gratis? Kasir sudah melampaikan tangannya memberi syarat kepada pelanggan berikutnya untuk check out. Didangin mempertanyakan keberuntungannya, dia pergi tanpa berpikir dua kali. Lari pulang dari toko hewan peliharaan benar-benar penuh kegembiraan. Yang ingin dia lakukan hanyalah masuk ke dalam, membuat sandwich selai kacang, dan mencari tahu di mana harus meletakkan telur hewan peliharaan barunya sebelum ibunya pulang kerja. Bukannya dia melakukan sesuatu yang salah. Lebih mudah jika dia mengurus semuanya sebelum ibunya bisa, pengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia membantunya sungguh mengurus semua logistik sehingga ibunya tidak perlu khawatir tentang itu. Dia mengeluarkan kunci rumahnya dari sakunya dan membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Sudah hampir waktunya, lupakan sandwichnya. Sandwichnya bisa menunggu. Dia harus naik ke kamarnya sekarang dan mulai hidupnya dengan hewan peliharaan barunya. Apapun itu, akhirnya dia melempar ranselnya ke tempat tidur dan duduk di lantai beropek kemasan kardus. Di dalam ada enam telur kecil yang disegel dalam plastik, dia hanya ingin satu hewan peliharaan. Jadi dia akan mulai dengan satu telur untuk saat ini. Tentu saja jika hewan peliharaan itu akhirnya kesepian, mungkin dia akan menginginkan seorang teman. Dia menyikinkan pikiran itu, dia bisa mengetahui semua detail itu nanti. Dia baru saja akan menusuk plastik sehingga telur bisa bernafas saat dia berhenti. Di mana dia harus meletakannya? Dia sangat bersemangat untuk meninggalkan toko. Dia lupa mengambil tangki atau terarium atau tempat tinggal hewan peliharaan tradisional. Kemasannya mengatakan hewan peliharaan ini dapat hidup di mana saja. Tapi, apakah mereka benar-benar berhenti di mana saja? Jika dia makan sesuatu yang salah dan hewan peliharaan barunya terluka atau tidak menetap sama sekali, itu hanya akan menghancurkan hatinya. Kemudian dia menemukan solusi potensial. Sebuah rumah boneka tua berenda dan berwarna merah muda pastel dan luar biasa luas di dalamnya. Ada di samping tempat tidurnya. Dia tidak bermain dengan boneka dalam beberapa saat bersikeras dia terlalu tua. Untuk itu ketika dia mulai kelas 6. Tapi sekarang dia senang karena dia belum menyikirkan rumah bonekanya. Kalaupun boneka-boneka itu sudah tidak tinggal di sana lagi, mungkin sekarang bisa menjadi rumah bagi sesuatu yang baru. Untuk apapun yang menetas dari telur kecil yang aneh ini, dengan hati-hati dia memecahkan sekel plastik pada telur dan meletakkannya di dalam rumah boneka. Semua perabotan boneka dan plastik kecil bahaya tersedak hilang hanya menyisakan kandang bergaya Victoria Merah Muda yang cantik di mana telur dapat menetas dengan aman. Sekarang yang dia harus lakukan hanyalah menunggu. Malamnya gadis itu terbangun dari tidur nyenyaknya karena suara sesuatu yang bergerak di dalam rumah boneka. Gemerisik kaki kecil, gemerisik sesuatu di dalam rumah boneka yang sebelumnya kosong. Dia duduk dan hendak mengintip ke dalam ketika rasa takut menjalari tulang bungungnya. Bagaimana jika itu sesuatu yang mengerikan? Dia tidak tahu jenis lur apa itu. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Bagaimana jika itu laba-laba atau cacing? Atau makhluk pengerikan lain yang tidak bisa dia bayangkan? Dan dia membawanya ke rumahnya ke tempat dia dan ibunya tidur bahkan tanpa mempertanyakannya. Dia duduk sejenak satu-satunya suara gemerisik benda di rumah boneka dan napasnya sendiri yang pendek dan panik. Lalu ada suara lain ringan dan manis seperti kicau burung kecil itu datang dari rumah boneka. Keingin tahuan akhirnya menguasai dirinya dan dia membuka rumah boneka itu mengangkat uptapnya. Di dalam dia melihatnya hewan piaraan barunya bulu lembut berbulu, pink pastel dan putih menutupi hewan kecil itu yang saat ini sedang menjelajahi rumah barunya dengan gembira. Itu mengibaskan ekor kecil pavi yang terlihat sedikit seperti kemucing lavender dan berhenti untuk bergedip padanya dengan dua mata ungu besar yang ramah. Perlahan dia mengunturkan tangan untuk membelai hewan itu dan tangan itu menyusup ke telapak tangannya. Tubuhnya bergetar seperti denguran anak kucing. Setiap ketegangan yang dia rasakan semuanya melalai keluar dari tubuhnya saat dia menyadari kemasannya tidak berbohong. Dia menempatkan hewan piaraan di lingkungan yang nyaman, manis, bahagia. Sepotong kegembiraan anak kecil dan itu telah menjadi perwujudan hidup dari hal-hal itu. Untuk sesaat dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan tambahan baru untuk rumah ini. Apa yang dia perlukan untuk memberinya makan dan apa yang akan dikatakan ibunya. Tapi kemudian sahabat barunya pergi jauh gembira lagi dan yang bisa dia pikirkan hanyalah ini akan menjadi musim panas yang luar biasa. Segalanya berjalan sangat baik untuk gadis itu. Sementara itu keluarga-keluarga lain di seluruh kota berteriak keri ketika makhluk kecil bernafas api membakar di rim mereka. Dan yang lain perlahan-lahan jatuh dari langit-langit di atas penang keperakan menyatu dengan bayangan. Gadis ini bukan satu-satunya anak yang membawa pulang salah satu hewan piaran ajaib ini dan menetaskannya di rumahnya. Dan anak-anak lain kurang berhati-hati tentang di mana mereka meletakkan telur. Tentu saja anak-anak tidak bisa disalahkan di sini. Kesalahan terletak pada siapapun yang berada di balik desain dan pelepasan hewan-hewan kecil aneh ini yang juga dikenal sebagai SCP-1550. SCP-1550 adalah spesies mahluk yang disintesis secara artifisial dengan klasifikasi yang tidak diketahui yang sangat mudah bertatasi dengan lingkungan apapun. Larva mereka akan berkembang tumbuh dan berubah agar sesuai dengan pengaturan tempat telur mereka ditempatkan. Meskipun spesimen dewasa sangat bervariasi dalam penampilan, mereka semua memiliki tanda di perut mereka yang bertuliskan merek dagang Dr.Wondertainment. Karena sifatnya yang sangat mudah bertatasi tidak pasti seperti apa bentuk asli mahluk-mahluk ini. Telur SCP-1550 panjangnya 1 cm berwarna krem dan disimpan dalam kemasan plastik gedap udara yang mencegahnya menetas sampai terpapar udara luar. Organisasi SCP pertama kali menemukan SCP-1550 setelah kumpulan paket kardus aneh ditemukan di bagian hewan peliharaan eksotis di toko hewan peliharaan. Tak satu penderita pekerja yang pernah melihat paket ini sebelumnya dan bahkan belum pernah mendengar tentang SCP-1550 sebelum ditanya tentangnya. Paket-paket itu segera dibawa ke ruang penyimpanan dan ditemukan masing-masing berisi 6 telur SCP-1550 dalam wadah gedap udara. Kemasan aslinya juga berisi selebaran ekstruksi yang berhasil saya dapatkan salinannya. Bunyinya, Hai anak-anak, orang tuamu tidak mengizinkamu memelihara anjing atau kucing? Jangan khawatir. Belilah Dr. Wondertainment Custom Pet. Custom Pet Dr. Wondertainment jauh lebih unggul daripada kucing biasa dan membosankan atau anjing karena kemasan Adapto X asli mereka penemuan Dr. Wondertainment. Tinggalkan saja Custom Pet Adapto X Anda di sekitar rumah dan ketika menetas mereka akan cocok-cocok untuk di apartemen. Untuk mendapatkan Custom Pet Anda sendiri sangatlah mudah. Anak-anak, taruh saja telur di rumah Anda dan buka segel plastiknya untuk memberi udara pada hewan biaran baru Anda sehingga bisa menetas. Hewan biaran baru Anda akan sempurna untuk tempat tinggal Anda dimanapun Anda tinggal. Jika Custom Pet baru Anda, tampakkan sepian, tambahkan saja adat oek lain dan dapatkan teman baru. Dr. Wondertainment tidak bertanggung jawab atas cedera atau kematian yang disebabkan oleh produk ini atau lainnya. Wondertainment Custom Pet dikirim dalam keadaan sudah dibentuk. Siapa sebenarnya Dr. Wondertainment ini? Seseorang? Sebuah perusahaan? Gurita yang sangat cerdas dengan kegemaran desain mainan? Identitas kekuatan dibalik barat dagang belum ditentukan. Tapi apapun itu, Dr. Wondertainment adalah satu hal yang pasti. Mainan yang mereka buat sangat tidak biasa. Puluhan kreasi Wondertainment telah disimpan oleh organisasi SCP termasuk SCP-2855, SCP-2396, dan SCP-111. Mereka berkisah dari berguna, aneh hingga benar-benar merusak, dan motif dibalik setiap penemuan saat ini tidak diketahui. SCP-1550 hanyalah salah satu dari deretan panjang, mainan nanomali dari pembuat main bayangan. Jadi, seperti yang mereka lakukan, dengan begitu banyak produk Wondertainment lainnya, staff peneliti di organisasi memutuskan untuk melakukan beberapa tes eksplorasi pada hewan piaran custom yang seharusnya ini. Pertama, satu telur SCP-1550 ditempatkan di tanggi air laut dan diberikan menetas. Ketika itu menetas, itu menghasilkan spesimen dengan insang di sepanjang punggung atasnya di balakang matanya. Serangkaian ekor datar dan lebar yang dapat digunakannya untuk berenang secara efisien. Pemeriksaan lebih lanjut dari makhluk itu mengungkapkan bahwa itu mengeluarkan lendir khusus untuk melindungi matanya dari air asin dan kantong renang yang ditemukan selama pembedahan. Kulit makhluk itu berwarna biru berpintik-pintik, memberikan kamuflase alami di lingkungan air lautnya. Selanjutnya, tim memutuskan untuk menempatkan telur di air tawar dan melihat adaptasi berbeda dari yang dihasilkan. Sebuah tangki diisi dengan air dari sungai di belakang lokasi pengujian dan telur ditempatkan di dalam sampai menetas. Menariknya, spesimen SCP-550 ini tidak memiliki insang menunjukkan bahwa keadaan serupa tidak selalu menghasilkan adaptasi yang sama. Sebagai gantinya, spesimen ini memiliki paru-paru yang membesar dan tubuh yang ramping dan tipis untuk bergerakan yang lebih efisien. Selanjutnya, tim menyiapkan terarium yang dimaksudkan untuk meninsipulasikan ekosistem hutan beriklim sedang dan meletakkan telur berikutnya di dalamnya. Ketika menetas, itu menghasilkan spesimen SCP-550 yang ditutupi lapisan bulu coklat dengan perut bergerigi menyepai ular. Itu juga memiliki ekor yang terdiri dari tentakel besar. Di sepanjang perut yang bergerigi ada sepetak kulit mulus dengan logo Dr. Wonder Teman tercetak seperti tato. Tim menyiapkan terarium berbeda yang mensimulasikan ekosistem gurun dan membiarkan telur beretas di dalamnya. Spesimen yang dihasilkan terada dingin berwarna coklat untuk menyatu dengan pasir dan terampil menggali dengan cepat untuk melindungi diri dari tekanan luar. Itu juga terutama 1 cm lebih besar dari spesimen sebelumnya. Terarium terakhir dibuat untuk mensimulasikan lingkungan apartemen perkotaan rata-rata. Telur yang menetas di dalam menghasilkan makhluk dengan kulit kasar dan mata ditempatkan mirip dengan bunglon. Sikap spesimen itu terasa lebih ramah daripada pendahulunya dan itu bertindak lebih seperti hewan peliharaan rumah daripada hewan liar. Adaptasinya yang paling mengesankan adalah metode makannya. Di belakang rang spesimen ada untayan balin. Seperti yang ditemukan pada paus yang memungkinkan, makhluk itu menyaring makanan dari debu dan remah-remah dari lantai terarium. Setelah percobaan ini terbukti berhasil, tim peneliti memutuskan untuk menguji telur di lingkungan yang lebih ekstrim. Satu telur ditempatkan dalam tong besi cair itu segera terbakar dan hancur total. Kepala peneliti menjawab, Nah, apa yang kamu harapkan terjadi? Yang sepertinya poin yang adil. Telur berikutnya ditempatkan di dalam ruang vakum yang kemudian diturunkan tekanannya. Telur itu segera meledak menutupi bagian dalam ruangan dengan lentir yang tidak dapat diidentifikasi. Dua eksperimen yang kurang berhasil ini membawa tim peneliti pada kesimpulan bahwa telur SCP-1550 tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak dapat dihuni oleh hewan lain. Ada batasan untuk kemampuan beranetasi maluk itu. Tapi, apa yang akan terjadi pada telur yang ditempatkan di lingkungan yang tidak bersahabat yang dipenuhi dengan sesuatu yang bisa dikenali? Sebuah ruang vakum diisi dengan air laut dan telur ditempatkan di dalamnya. Ruang kemudian diberi tekanan hingga 15.750 PSI. Kali ini, telur itu tidak hancur melainkan berhasil menetas. Spesimen SCP-1550 yang dihasilkan sangat mirip dengan beberapa makhluk laut dalam, terutama anglerfish. Seperti anglerfish, makhluk itu memiliki umpan bioluminescent yang menjuntai dari dahinya. Itu juga memiliki insang, kulit abu-abu biru tua, sirip datar dan berselaput, dan mata yang membesar dua kali ukuran yang ditemukan pada spesimen lain. Giginya tajam dan bergerigi mirip dengan hiu. Kepala peneliti membuat catatan pada bagian catatan percobaan ini menanyakan, Anak seperti apa yang Dr. Wonder Day mencoba jual kepada benda-benda ini yang akan hidup dalam kondisi di mana makhluk seperti itu dapat dibeliharaan sebagai hewan peliharaan? Semua spesimen dewasa SCP-1550 disimpan dalam terarium tertutup 5 meter x 5 meter yang mensimulasikan kondisi gurun. Terarium ini dipantau melalui pengawasan elektronik dan masing-masing spesimen ditanami alat pelacak. Jika satu atau lebih spesimen lolos, area tersebut akan dikunci sampai semua makhluk telah ditangkap dan ditempatkan kembali di terarium mereka. Semua telur SCP-1550 disimpan dalam kemasannya kecuali digunakan untuk pengujian. Karena organisasi tidak ingin populasi spesimen dewasa melebih 20 pada waktu tertentu, kelebihan spesimen dimatikan. Jujur, itu membuatku sedikit sedih. Saya akan dengan senang hati menerimanya jika tim peneliti tidak dapat menyimpannya, tapi saya ngelantur. Memiliki hewan piharaan adalah tanggung jawab besar dan beberapa orang tidak dapat penangani resiko dan imbalan yang datang dengan merawat hewan. Terutama yang bisa menjadi senjata yang tidak disengaja jika kamu tidak berhati-hati. Jika anakmu meminta untuk memelihara hewan piharaan, mungkin kamu harus memulainya dengan ikan emas terlebih dahulu. Sekor ikan emas tidak pernah membakar rumah itu. Padahal saya kira ada yang pertama kali untuk segalanya. Saya harap kamu menikmati anomali ini yang direkomendasikan oleh peneliti squad Dr. Bob, The Biguick. Jika kamu ingin membantu dalam merekomendasikan dan memilih anomali masa depan untuk dianalisis, kamu juga dapat bergabung dengan squad Dr. Bob dengan pergi ke patreon.com garis miring Dr. Bob. Sekarang cek dan tonton entry line dari file Dr. Bob seperti SCP-693, Notice Talker, untuk melihat lebih banyak di dalam kotak mainan mimpi buruk dari organisasi SCP. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Jika kamu tidak melewatkan satu anomalipun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.